Halo konten kreator dan ibu-ibu spesial FB Real Pro ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara membuat video real dengan menggunakan komputer atau laptop sobat semua nah untuk pembuatan video ini kita menggunakan bantuan aplikasi editing yang namanya Wondershare Filmora yaitu saya menggunakan Wondershare Filmora 10 nanti untuk masalah softwarenya itu sobat bisa cari di internet banyak banget ya jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan sobat semua nah ini ya versi 10 oke setelah itu setelah terbuka aplikasinya langsung aja kita pilih file lalu kita pilih new project lalu pilih yang portrait nah setelah itu lalu sobat semua tambahkan medianya nah sebenarnya tujuan dari kita mengedit video real disini yaitu kita bisa merangkum beberapa kejadian menjadi satu misalnya ya kalau sobat punya video panjang otomatis kan kalian mau ingin buat video real kan harus potong satu-satu-satu tapi kadang-kadang bingung untuk nyatuinnya nah karena tidak ada aplikasinya dan kalian harus download lagi nah kalau pakai ini pakai aplikasi Wondershare Filmora yang dari laptop ini itu sangat mudah sekali ya ini misalkan saya punya video yang cukup panjang yaitu kita pilih key project setting cukup panjang ya jadi nanti dia akan seperti ini munculnya ini kita bisa geser-geser aja mau suka atin mau dimana mau dibesarin juga bisa tetapi kalau saran saya untuk memakai aplikasi ini sebaiknya pilihlah media file yang kira-kira itu dia modelnya kotret nah kalau tidak ada alescape juga boleh nanti setelah sudah kita tahap ini ini asiknya nih sobat bisa menambahkan watermark nanti tambahkan watermark disini kita tinggal pilih watermark yang mana ya contohnya yang ini kita pilih watermark kita letak di asas aja seperti ini lalu kita bisa letak disini seperti ini disini juga bisa luar ini juga bisa lalu kita bisa ketikkan aja ya nama channel kita misalnya mama pro seperti itu nah oke watermark sudah ada seperti ini jadi kemungkinan online kalau mencomot video kalian itu bakal kesulitan nah berhubung karena durasi reel itu rata-rata paling kenceng 1 menit dan hmm biasanya sih orang kalau buat reel itu pasti 15 detik nah kita bisa tinggal potong aja disini ya bisa kelihatan detiknya disini ada kalau ingin 15 detik boleh 20 detik juga boleh atau 30 detik juga boleh tergantung dari reelnya tadi kalau dia bisa sampai 1 menit kita tampilkan 30 oke seperti ini disini kita cut aja ini ada perintah cut kita cut kita hapus ini juga kita hapus nah jadinya seperti ini nah kalau misalkan kalian ingin membuat video reel ini videonya panjang ingin dipotong-potong menjadi satu itu sangat mudah sekali kita tinggal membuatkan fitur cut seperti itu lalu kita bisa sisipkan seperti ini dan untuk tampilannya nanti akan berjalan seperti ini ya oke ini kita lihat nah jadi kalian bisa menyesuaikan kalau misalnya pun salah itu bisa kita sesuaikan seperti ini berada di 15 detik oke 15 detik ya nah kita tarik videonya tepat berada di 15 detik maka kita akan putar dia akan seperti ini bisa dilihat ini adalah tanda watermark kita oke nah setelah selesai jadi kita tinggal export aja langsung export nah disini nanti ada pilihan ya nanti misalnya mau buat video formatnya apa itu juga bisa ada disini seperti ini ya ukurnya lebih kecil tapi tinggal pilih yang mana semua itu menyesuaikan nanti lalu kita ganti judulnya entah apa ya namanya oh perbaikan panci nah seperti itu kalau kita export aja ya itu sangat cepat sekali ya kalau kalian ingin membuat video real itu misalnya lebih dari 30 itu bisa banget pakai aplikasi ini apa keuntungannya keuntungannya adalah nanti biar memori di handphone kalian itu bisa lega gitu jadi gak ini gak makan memori yang banyak seperti ini ya nanti tinggal upload aja ke youtube ataupun ke facebook real kalian semoga bermanfaat sampai bertemu lagi pada sesuatu selanjutnya hanya di channel di Pobosial bye-bye 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 selamat menikmati